Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman on jadi untuk video kali ini kita akan bikin yang namanya delete data ya oke mungkin langsung saja kita buka kodingan kita nah oke jadi pertama-tama kita buka web.hp ya jadi kalian buka di jangan lupa nih di root Nah kita bikin satu metode lagi deh eh satu root ya buat apa namanya buat delete jadi gampang aja disini kita metode kita ganti jadi get kemudian disini kita apa namanya kita ganti jadi delete-deleteh berdasarkan idea dia ID mana kita model ya oke langsung aja kita ke ini kontrolnya nah logikanya itu hampir sama ya hampir sama kayak yang menampilkan data ini ya Nah jadi kita disini kita bikin public function oke delete ya no metode nya yang kita mau tarik disini cuman ID Oke gampang ya terus untuk kalau udah kita tarik ID nya nah kita cari nih sama kayak yang gini tadi kita copy aja nih Nah jadi hampir sama semuanya ya tadi nah aduk udah dapat datanya terus datanya itu kita pake ya udah datanya kita delet-delet tadi kalau yang tarikan update Nah sekarang ini delete ya udah return redirectnya sama aja ya setelah dia melakukan delete dia mau kemana nih return redirect pegawai sukses data berhasil dihapus oke sekarang terus apa yang harus dilakukan Nah sekarang kita ke data pegawai nah ini kita ganti jadi teka terus ininya kita hapus kasih her right dua nah terus kita root-rootnya ini kita panggil yang udah kita bikin tadi ini kan copy nah ini copy aja nih kita akan menarik id-nya aja ya udah id-nya aja kayaknya yang delete gitu pindahinnya ke bawah ya oke sabar teman-teman ya udah selesai tinggal di jalanin ya cukup mudah ya untuk yang hapus data ya Nah coba kita sorot dulu ya sorot tuh dia kelima pojok kanannya pojok kanan bawah eh pojok kiri bawah situ disini nih disini ya coba lihat tuh 54 Hai terus 321 coba kita hapus data yang agak ngaco nih yang coba ini yang nomor dua ini kita hapus coba Hai telet nah data kita berhasil terhapus ya coba kita refresh nah dia tetap ya tetapi tetap sama ya oke nah tapi kan nomornya ini jadi berubah nih 134 1345 nah ya udah nah nomornya ini kita akan urutkan lagi ya untuk delete segitu aja tapi kita coba urutkan nomornya ini biar dia enggak ini kan idea kita pasing datanya idea cukup kita buka lagi kita buka lagi ya dia pasing datanya berdasarkan idea nakit ini kita akan kita akan rubah kita akan rubah ya kita akan rubah menjadi angka-angka for each gitu kan di 12345 dan seterusnya ya jadi caranya itu adalah kita tinggal bikin tag php biasa ya kita bikin variable baru di blednya Oke gampang aja sini nah ini kan ID dan karena ID2 udah udah hapus karena ya udah kita disini ini kita bikin tag nama tag php ya php nah terus kita sini bikin variable baru namanya nomor-nomornya kita inisialisasi satu jadi diawali dengan satu kemudian di sini kita tinggal panggil dia aja nomor plus-plus nah jadi kalau plus-plus itu dia nomornya misalkan ini kan dia di for each pertama dia ini satu di perulangan kedua dia berubah jadi 234 dan seterusnya sekarang coba kita refresh nah udah udah bener ya satu dua tiga empat jadi cukup sekiannya terima kasih ya untuk pembuatan aplikasinya mohon maaf jika ada kekurangannya nanti kalian request aja nih mau nambahin apa nih di aplikasi ini dan nanti juga saya akan bikin tutorial tutorial lain mungkin kita bikin seperti blog atau portal berita dan lainlah nanti ini kalian request aja ya sekian dari saya mohon maaf bila ada kekurangannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati